Intro Wadah alumni SMP Negeri 2 Cianjur atau Wahida Minggu 4 Desember 2022 serahkan bantuan untuk para korban gempa Cianjur yang dipusatkan di posko almamater SMP Negeri 2 Cianjur Terut dihadiri kepala sekolah juga keluarga dan siswa korban terdampak gempa Berikut liputan selengkapnya Alumni SMP Negeri 2 Cianjur yang tergabung dalam perkumpulan Wahida Minggu 4 Desember 2022 terpanggil untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial peduli saudara-saudara mereka yang tengah terdampak gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 5,6 yang telah meluluh lantakan Cianjur Kegiatan bakti sosial tersebut secara simbolis dipusatkan di lapangan terbuka SMP Negeri 2 Cianjur Yang terut dihadiri jajaran pengurus Wahida, kepala sekolah dan dewan guru, tim donatur dari rumah sakit UI Ikatan alumni analis kesehatan DIT KESAD, DKM ALFAD, dan ANUR ISLAMIC SENTRE Dengan menghadirkan perwakilan siswa dan keluarga korban gempa untuk menuturkan kisah dan pengalamannya Saat mereka merasakan guncangan gempa dahsyat yang berakibat pada hilangnya tempat tinggal dan menyisakan trauma mendalam Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya Pada kesempatan ini kita mengadakan donatur dan saya dari Jakarta membawa para donatur untuk memberikan sumbangan baik berbentuk barang maupun berbentuk uang Dan pada kesempatan ini kami persilakan memberikan pasang-pasangnya Yang pertama adalah kepada ibu dokter-dokter Nasruti dari Rumah Sakituri Selanjutnya Projana, selanjutnya Realit, dan diakhiri dengan ibu-ibu Kepada dokter-dokter Nasruti kami persilakan Kami dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Membawa sedikit bantuan untuk saudara-saudara yang sedang terkenal Kami sangat berduka karena kejadian ini Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana besarnya kehebohan yang ditimbulkan oleh gempa ini Kami semua berdoa semoga warga Cianjur dan sekitarnya yang menderita Semoga mendapat kekuatan dari Allah SWT Dan kami juga akan mendukung apa yang perlu atau diminta untuk berkolaborasi kami akan melakukan Mudah-mudahan kita semua kuat menghadapi hal ini Dan menurut saya kerjasama yang baik ini tidak mungkin dilakukan sendiri Jadi kami harus melakukan oborasi untuk membantu saudara-saudara kami yang berada di Cianjur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada semua Sudah peduli kepada warga kami Memang kami ada di Bandung Kami pikiran malah yang kesini Jasa ada di Bandung Kami pikiran selalu memikinkan bagaimana saudara kita Bagaimana kerabat kita Dan keadaan berduka Mudah-mudahan dengan keikhlasan Ibu dan Bapak Menatur dari Jakarta Ibu Kepada warga kami Terima kasih Hanya Allah yang bisa membalas Bahwa insya Allah Dengan kita senang siasat Menggandeng tangan Sesuatu yang berat menjadi ringan Sesuatu yang sulit menjadi berat Kebetulan kami Saya sendiri terutama Lebih senang disebut sebagai pegiat sosial Jadi ketika ada sesuatu yang dirasakan oleh orang lain Mungkin menjadi sakau ya Kalau kita tidak bisa memperhatikan Dan kalau kita tidak bisa membantu Mudah-mudahan kita menjadi pengulung-pengulung amal yang ulung Dan Allah lah yang akan membalas kita semua Maaf disini bukan berarti kita riah Tetapi inilah yang harus kita kerjakan Seperti kemarin ketika kita mendapat kabar Kebetulan saya baru umroh dari Akso Umroh plus Akso Dan kebetulan saya ada di Bajar Masih Gak tahu itu apakah sinyal dari Allah Disana itu tidak mau belanja Jadi yang namanya bekal untuk disana itu utuh Dan kami insya Allah setelah pulang dari sana Langsung beli tenda Dan tidak akan lumayan mungkin harganya Dan langsung kita distribusikan Betapa bahagianya kita melihat mereka bahagia Betapa senangnya ketika kita bisa berbagi dengan mereka Mudah-mudahan mereka terutama korban Mudah-mudahan tetap semangat Dan mudah-mudahan Allah lipahkan kekuatan serta kesabaran Dan musibah jadi anugerah Amin Kita panjangkan kuci syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa hari ini kita bisa bersama bersatu bersilatu rapi Untuk menyambali saudara-saudara kita yang sedang kena musibah Semoga musibah ini membawa nanti nikmah kepada kita semua Baiknya kena musibah maupun kita yang membantu Karena tadi disampaikan bahwa kita harus bersama-sama Saling membantu siapa yang susah kita harus membantu sama-sama Dan semoga semua amal kebaikan kita semuanya Diterima untuk subhanahu wa ta'ala Dan semuanya mendapatkan berkata dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan keluarga kita yang kena musibah Diberikan kesehatan, keselamatan, dan keikhlasan ya Supaya nanti segera bisa bangkit kembali Dan kita, kami semuanya Saya kebetulan mewakilin IA2K Yaitu kalau belum tahu Ikatan Alumni Analis Kesehatan Angkatan Darat Saya Tona Habermus Kepala SMP Negeri 2C Pada kesempatan yang baik ini Saya atas nama seluruh korban yang empat Khususnya di keluarga besar SMP Negeri 2C Yaitu 503 anak Dan 26 guru dan karyawan yang rumahnya rusak Dan umumnya atas nama warga SMP Negeri 2C Mengucapkan beribu-ribu terima kasih Atas kebaikan para Donatun Mudah-mudahan Allah memuliakan para Donatun Sehingga pelakuran Hali menjadi amal baik Sebagai bahan perhitungan di depan Allah Selanjutnya terima kasih atas kebaikan Gunung Bapak dan juga semoga Buki yang dikeluarkan diganti berlipat-lipat oleh Allah Amin Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Cianjur bakit! Yes! Cianjur bakit! Yes! Cianjur bakit! Yes! Dengan semangat kolaborasi Wahida dengan berbagai relasi, semoga saja memberikan dampak terjadinya percepatan pemulihan korban gempa Cianjur. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.